Kalau partai politiknya masih beroperasi dengan cara sekarang tidak akan mungkin. Karena calon-calon yang punya kualifikasi seperti itu, sebagai Satya Pinandito Sinisyan Wahyu, justru tidak akan dilirik. Karena mereka kan bukan orang yang populer, bukan orang yang bisa menjilat atasan, bukan orang yang bisa tega melakukan pencitraan dan melakukan kebohongan publik. Nah, ya kita harus sama-sama fair saja. Kita butuh membongkar semuanya untuk membuat yang begitu akan muncul. Yang kita butuhkan itu adalah orang yang memang punya kecakapan. Di dalam memimpin negara itu punya integritas dalam hati. Kalau dia ngomong tidak mau korupsi, itu yang dia lakukan. Kalau dia ngomong tentang bagaimana dia mengayami rakyat, itu yang dia lakukan. Dan itu tidak adalah lewansinya dengan syarat-syarat yang tadi. Sebentar lagi, kita mau menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Salah satu syarat untuk menyalonkan diri sebagai presiden itu, harus tidak pernah ada riwayat buruk seperti mabuk, judi, dan berzinah. Bagaimana ini? Itu siapa yang bikin aturannya, Mas? Ini sudah tertuang kan di dalam proses penyalonan diri sebagai calon presiden itu kan sudah ada. Salah satu syaratnya itu. Bagaimana menurut Mas Guru, syarat itu, tentang syarat itu. Satu, syarat itu kan pasti memunculkan kesulitan dalam pembuktian. Emangnya calon-calonnya nanti bisa bilang apa adanya tentang cita kehidupan dia di masa lampau. Kan susah untuk membuktikannya bagaimana. Nah, yang kedua, yang tidak realistis juga, itu kan hal-hal sifatnya personal kan. Ya, gini loh ya. Kalau kita bicara tentang pemimpin negara, yang kita butuhkan itu adalah orang yang memang punya kecakapan. Di dalam pemimpin negara itu punya integritas dalam hati. Kalau dia ngomong tidak mau korupsi, itu yang dia lakukan. Kalau dia ngomong tentang bagaimana dia mengayomi rakyat, itu yang dia lakukan. Dan itu tidak adalah lewansinya dengan syarat-syarat yang tadi. Ya, menurut saya itu syarat yang, kalau benar itu begitu ya. Yang dibuat oleh orang yang sok bermoral lah. Saya geli aja kalau lihat kayak begitu. Sementara di syarat-syarat yang lainnya kan tidak tertuang, tidak pernah korupsi, itu nggak ada. Ya, itu dia. Gimana dong? Jadi, menurut Mas Guru itu sesuatu yang nggak masuk akal sebenarnya. Nggak realistis lah. Karena bukan itu dong. Itu tidak masuk kategori persyaratan kualifikasi dari seorang pemimpin negara. Ya, apalagi kata zinah itu kan depot table. Zinah kata siapa? Merujuk kepada tadi siang mana? Betul. Itu kan itu jadi nggak lucu. Kalau orang misalnya, memang tadi sinya tantrik gitu loh. Ya itu kan, dia punya pendekat sendiri soal seksualitas. Masa orang yang kayak begitu nanti dianggap dia tukang zinah. Nggak boleh jadi persidinnya, nggak lucu. Nggak masuk akalnya gitu. Nah, kalau kita melihat ini, di dalam etalase calon-calon presiden di 2024 ini kan muncul beberapa nama-nama yang secara elektabilitasnya berdasarkan lembaga survei begitu menguat. Kan ada tiga nama gitu. Ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo gitu. Ada Bupuan Maharani juga gitu. Itu masing-masing calon itu LOC-nya berapa gitu. Aduh, aduh. Gawat ninta dulu ini. Nik, tolong jawabin, Nik. Mas Hendreni pintar menjebak orang ya. Tapi saya akan selalu lebih pintar untuk mengelesnya, mas. Gini, gini, mas. Ini pertanyaan yang bagus ya. Karena memang kalau kita selama lebih dalam, kita akan disadarkan bahwa perpolitikan kita dalam beberapa dekade terakhir ini, itu memang kesulitan menemukan sosok negarawan yang betul-betul mirip dengan negarawan agung di masa lalu kita. Kita sulit punya sosok politisi yang kemudian menjadi negarawan dengan kesadaran spiritual yang murni. Saya banyak bergaul dengan orang-orang yang disebut sebagai politisi. Dan rata-rata mereka itu, kalau memandang spiritualitas itu dalam cara pandang yang sangat pragmatis. Kalau mereka disebut tentang kata gunspitual, yang ada dalam bayang mereka adalah guru yang bisa memberikan mantra, hizib, atau apapun yang itu mendukung kepentingan egoistik mereka. Yang ngerti hal-hal supernatural, bisa meramal mereka menang atau kalah. Bukan tentang seseorang yang betul-betul bisa membawa mereka kepada kemurnian jiwa. Nah, sebetulnya pertanyaan Mas Hendra ini, mestinya membuat kita sama-sama aware, sama-sama mengerti. Kita punya problem di sini. Kita punya tradisi perpolitikan yang sudah keliru, sudah merenceng jauh dari hitah kita sebagai sebuah bangsa spiritual yang agung. Itu Mas Hendra. Nah, karena sudah lama kita itu tidak mengenal spiritualitas dalam tradisi perpolitikan yang sesungguhnya tidak mengenali jalan Pancasila yang agung, maka semua politisi yang populer pada akhirnya tidak punya kesadaran spiritual yang tinggi. Mereka cuma menang popularitas karena didukung oleh bohir yang kaya, atau mereka memang bisa mengakses kekuatan untuk penciptaan yang luar biasa, bukan sebagai sosok yang betul-betul jenuin, otentik, punya kasih yang murni dan siap untuk mengabdi kepada negara ini mengalami rakyat. Itu problem kita. Nah, dengan jawaban ini, Mas Hendra pasti tahu kan, elusinya masing-masing berapa. Tidak tahu. Minum dulu, Mas. Gini ya. Ini yang menjadi keprihatinan saya, Mas. Karena semua nama yang Mas Hendra sebutkan itu, itu tidak masuk kategori negarawan yang punya kesadaran spiritual yang tinggi. Sehingga kalau kita bicara elusi, sudah lah. Pokoknya itu di level yang rendah. Nah, kecuali nanti salah satu atau sebagian dari mereka kemudian ya dipakai semesta lah. Bukan aslinya mereka bisa saja tiba-tiba jadi orang ajaib, tiba-tiba jadi orang yang penuh kebiasaan. Itu lain cerita, Mas. Tapi kalau kita bicara tentang kondisi realnya, saya sama sekali tidak akan memilih mereka, dan tidak akan menggerakkan komunitas saya untuk memilih salah satu dari mereka. Kita akan fokus untuk membangun bangsa saja, tapi tidak akan berkecimpung secara formal dalam perpolitikan. Kecuali nanti saya melihat ada sosok yang baru, yang membawa gagasan baru, yang punya jiwa yang cemelang, saya akan dukung penuh. Siap-siap. Kalau sekarang, no, no, no. Oke, oke, oke. Saya bisa menanggap ya, Mas. Mas. Nah, konsep kepemimpinan yang ideal itu kan sebenarnya kan termaktub di dalam, kalau dalam kasanah Jawa itu kan ada Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Jadi di samping dia itu berani, ya kan, kendel gitu ya kalau orang Jawa, tapi dia juga malati, malati bahasanya kalau dia disakiti gitu, orang yang nyakiti kena balak langsung gitu kan. Dan yang terakhir, dia dibimbing, dituntun langsung oleh Gusti. Pertanyaan saya, mungkin enggak partai politik bisa melahirkan kader yang seperti itu? Kalau partai politiknya masih beroperasi dengan cara sekarang, tidak akan mungkin. Karena calon-calon yang punya kualifikasi seperti itu, sebagai Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, justru tidak akan dilirik. Karena mereka kan bukan orang yang populer, bukan orang yang bisa menjilat atasan, bukan orang yang bisa tega melakukan pencitraan dan melakukan kebohongan publik. Nah, ya kita harus sama-sama fair aja. Kita butuh membongkar semuanya, mas, untuk membuat yang begitu akan muncul. Karena, kalau kita track ke belakang ya, mas. Kenapa bangsa kita di masa lalu itu pernah dan bisa menjadi negara yang unggul? Negara yang gemah, ripah, laut, jinawi, tata penem, keterahat, cok. Itu ya karena pemimpinnya itu memegang apa yang kita istilahkan sebagai Wahyu Makutaromo. Betul-betul memegang pulung ke Prabon. Dan itu karena memang dia punya kelayakan. Dia memenuhi kualifikasi sebagai Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Nah, ini yang sekarang nggak masuk hitungan dalam perpolitikan kita, mas. Karena sekarang begini, di partai yang punya otoritas untuk mengambil keputusan mendukung calon A, calon B siapa? Kan tetap yang paling punya duit banyak. Dan latar kepentingannya apa? Apakah kepentingan rakyat? Ya nggak juga, kepentingan duitnya itu sendiri. Itu yang susah, mas. Jadi, ini butuh keajaiban sebetulnya untuk mengubah arah dari perpolitikan kita. Gitu sih, mas. Kalau mulai dari Bung Karno nih, sampai Pak Jokowi nih, siapa yang termasuk kategori Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu? Haduh, Gusti. Saya bukan nggak bisa jawab, mas. Cuma kalau jawab begini ini bisa bikin orang panas dingin ya. Gini, gini, mas. Saya mau dongeng dulu, mas. Saya punya kenalan, sesepuhlah di Lampung. Dan dia secara turun-temurun memang hidup dalam keluarga spiritual. Bapaknya juga sesepuh. Kakeknya juga sesepuh. Dan dari dia, saya dapat satu cerita yang mengkonfirmasi apa yang ini saya temukan di dalam penjelajahan saya. Jadi kalau bicara Bung Karno, teman saya ini bilang, Saat tenangnya, Bung Karno ki onoloro. Sing kupingin je piping, kalau kupingin jebeber. Jadi, yang diungkapkan adalah, sebetulnya ada dua sosok Bung Karno. Yang itu bisa dibedakan dari lingannya. Yang lancip sama yang bulat. Ini dalam penalaran manusia umum pasti absurd. Karena bicara tentang dua sosok yang berbeda, tapi menjalankan peran yang sama. Dan dua orang ini punya kemiripan. Padahal dua orang yang berbeda. Nah, ini kayak absurd. Tetapi, saya menemukan inilah kebenaran. Dan inilah yang menjawab pertanyaan, kenapa? Di satu sisi, kita menganggap Bung Karno ini betapa hebatnya, betapa agungnya, sampai dia bisa menggali Pancasila yang luar biasa itu, sampai dia bisa mengetarkan dunia. Tapi saat yang bersamaan, kita melihat ending yang tragis dari seorang Bung Karno. di kudeta, kemudian dia di penjara, mati merana, dalam sakitnya. Ini kan dua gambaran yang ketolak belakang, Mas. kalau sosok Bung Karno beneran dia agung, sosok Bung Karno beneran dia seorang Satio Pinandito Sinia Senwayo, kenapa nasibnya kok malang banget? Buat apa gelar yang ini? Kan nggak masuk akal, Mas. Nah, ini akan terjelaskan, kalau merujuk kepada yang tadi. Bahwa sebetulnya ada dua sosok yang berbeda. Yang agung itu yang jepiping, yang masuk penjara, kemudian juga sakit, sampai meninggal dunia, menderita. Dia yang jebeber kupingin. Nah, tetapi dua sosok ini kemudian memang sama-sama punya kontribusi buat bangsa dan negara kita. Nah, sejauh yang saya bisa mengerti, kalau merujuk kepada sejarah Indonesia modern sejak tahun 1945, pemimpin yang masuk kategori Satio Pinandito Sinia Senwayo itu adalah Mr. Soekarno yang kupingin jepiping tadi. Yang sampai sekarang masih hidup atau sudah tiada kira-kira? Ya, secara fisik kan memang sudah tidak ada. Saya nggak pernah ketemu secara fisik. Tetapi, sebagai sebuah realitas jiwa yang agung, yang dia terus hidup, itu biasa kita menemukan keberadaannya. Tapi dua sosok ini saling berkolaborasi, saling mengenal. Saling mengenal. Jadi saya punya cerita lucu, Mas. Cita-cita yang mengkomfirmasi hal-hal seperti ini. Saya ketemu dengan seseorang yang sekarang sudah cukup sepuh, yang dulu pernah hidup di Wismayaso. Di masa-masa tahun 65, 66, 67 gitu ya. Ketika, ya, Bung Karno, kalau dalam istilah karat politik itu sudah di ujung gitu ya. Nah, kenalan saya ini bilang, sosok Bung Karno yang sering dia temui di masa itu, itu nggak ada tanda-tanda sakit. Bung Karno yang selalu segar, selalu ceria, selalu wangi, selalu memancarkan karisma yang luar biasa, itu dalam kacamata dia waktu itu usia 10-11 tahun, 12 tahun gitu. Jadi, antara yang dia ceritakan, dengan kemudian fakta bahwa ada Bung Karno yang sakit, itu hal yang berbeda. Tapi dia juga cerita, di masa-masa tertentu ketika tinggal di Wismayaso itu, jadi dia harus pergi, nggak boleh di situ. Nah, analisa kita akan berarti ini sedang lokir. Gitu lah, mas Indra. Oke, oke. Oke. Habis nanya sih. Saya jawabnya mesti gimana. Iya, iya. Luar biasa, mas. Sampai jumpa di video selanjutnya.